selamat pagi mahasiswa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu kembali dalam pertemuan ke 6 teori farmakognosi kali ini kita akan melanjutkan bahasan untuk karbohidrat yang minggu lalu sudah dibahas ini kita masuk ke senyawa glikosida yang masih ada hubungannya dengan karbohidrat atau gula sampai sama seperti saat kita membahas tentang karbohidrat maka di glikosida ini yang akan kita bahas yang pertama adalah definisi dan strukturnya kemudian yang kedua nanti kita bicara tentang asal terbentuknya senyawa atau yang kita kenal dengan biosintesisnya kemudian yang ketiga adalah sifat dan manfaat dari glikosida dan yang terakhir adalah jenis glikosida jenis glikosida nanti juga dibahas di dalamnya mengenai sumber-sumber glikosida menurut jenisnya masing-masing nah apa itu glikosida glikosida adalah gabungan dari dua senyawa yaitu senyawa yang merupakan gula atau selanjutnya disebut dengan glikon dan senyawa yang bukan gula yang merupakan aglikon atau nama lainnya adalah genin sehingga glikosida ini terbentuk dari dua bagian tersebut dan jika glikosida ini nantinya dihidrolisis akan terpecah menjadi glikon dan aglikon nah kemudian dua senyawa tersebut gula dan non-gula atau glikon dan aglikonnya ini dihubungkan oleh ikatan ikatannya bisa berupa oksigen jembatan oksigen atau yang dikatakan O glikosida kemudian ada yang merupakan jembatan nitrogen atau N glikosida kemudian ada yang jembatan sulfur ya S glikosida kemudian ada yang jembatan karbon atau C glikosida nah yang di belakang itu merupakan contohnya ya misalnya kalau O glikosida itu pada diosin nitrogen jembatan nitrogen atau N glikosida itu pada adenosin jembatan sulfur S glikosida itu pada sinigrin kemudian yang jembatan karbon atau C glikosida contohnya pada barbaloin nah itu merupakan definisi singkat dari glikosida nah secara singkat seperti ini ya struktur glikosidanya nanti yang glikon ini karena merupakan suatu gula nanti tergantung gulanya apa misalnya gulanya ini glukosa maka ya struktur glukosa kalau gulanya ini merupakan sukrosa ya strukturnya sukrosa nah kemudian antara glikon dan aglikon dihubungkan oleh jembatan nah jembatannya tadi sudah dibahas sebelumnya ada jembatan O ada jembatan N ada jembatan S ada jembatan C nah kebetulan yang digambar ini adalah jembatan O jadi antara glikon yang merupakan suatu gula nanti akan dihubungkan dengan jembatan O dan nanti akan terhubung dengan aglikonnya nah aglikonnya ini apa aglikonnya ini bisa berupa senyawa metabolit sekunder misalnya ya misalnya suatu golongan flavonoid nah flavonoid nanti kita baru bahas minggu depan nanti mahasiswa cukup tahu saja dulu ya aglikonnya apa saja misalnya flavonoid yang berhubungan dengan suatu gula fruktosa misalnya nah itu nanti bisa dikatakan gabungan antara flavonoid yang merupakan aglikon dengan gula ya misalnya fruktosa tadi atau sukrosa nanti gabungan keduanya bisa disebut sebagai suatu glikosida nah antara senyawa glikosida itu ya bisa dipecah di trulisis dan dikembalikan menjadi bentuknya masing-masing menjadi gula dan menjadi aglikon yaitu senyawa metabolis sekunder tadi yaitu flavonoid nah strukturnya aglikon bagaimana ya tergantung tadi kalau kita menyebutnya dia suatu golongan flavonoid maka ya nanti struktur-struktur flavonoid kalau misalnya glikosidanya bukan flavonoid misalnya gula yang terikat dengan saponin maka nanti ya strukturnya struktur saponin jadi disebutnya glikosida saponin begitu dan selanjutnya selanjutnya kita akan bahas tentang biosintesis dari senyawa glikosida bisa dilihat di layar bahwa sebetulnya glikosida ini bisa digolongkan menjadi holosida dan heterosida ya holosida ini bila aglikonnya juga merupakan suatu gula jadi dia merupakan kebungan gula dan gula begitu ya nah kemudian yang heterosida ini yang banyak diperbincangkan di senyawa glikosida bahwa bagian aglikonnya adalah senyawa yang bukan gula misalnya tadi suatu metabolis sekunder contohnya flavonoid nah nanti kita akan lebih bahas tentang yang jenis heterosida ini nah kemudian bagaimana biosintesisnya yang biosintesisnya ini kita akan lebih banyak membahas tentang heterosidanya ya nah biosintesis dari heterosida ini umumnya terdiri dari dua bagian yang penting yang pertama adalah reaksi umum bagaimana bagian gula itu terikat dengan bagian aglikon jadi bagian glikon atau gula terikat dengan bagian aglikon atau bukan gulanya nah diperkirakan reaksi transfer ini sama pada semua sistem biologi ya jadi ada dua bagian penting yang pertama adalah reaksi umum bagaimana sih gula ini terikat pada yang bukan gula kemudian yang kedua adalah jalannya reaksi biosintesis untuk berbagai jenis aglikon atau yang bukan gula yang akan menyusun suatu badan dari glikosida jadi nanti mahasiswa lebih memperhatikan bagaimana aglikonnya ini terbentuk kembali lagi ke biosintesis masing-masing senyawa aglikon jadi misalnya tadi sudah dicontohkan aglikonnya flavonoid misalnya berarti kita akan membicarakan tentang biosintesis dari flavonoid jadi perlu diingat bahwa glikosida ini adalah gabungan dari gula dan non-gula maka yang penting itu adalah bagaimana cara untuk terikat keduanya keduanya bisa terikat menjadi suatu glikosida dan bagaimana biosintesis dari aglikonnya ini yang penting dalam bahasan biosintesis glikosida nanti kalau kita bahas lebih lanjut lagi tentang biosintesis aglikonnya itu nanti akan lebih panjang lagi misalnya kita akan membahas glikosida flavonoid nanti kita akan lebih bahas khususnya di materi metabolit sekunder khusus membahas tentang flavonoid ini tadi bagannya jadi untuk glikosida heterosida contohnya glikonnya atau bagian non-gulanya adalah suatu metabolit sekunder terpenoid alkaloid laponoid dan lain sebagainya dan sedangkan gulanya itu atau glikon itu bisa berupa glukosa fruktosa rhamnosa dan sebagainya nah ini merupakan contoh dari aglikon dan glikon untuk glikosida heterosida karena lebih banyak dibahas adalah heterosida nah tentang sifat dari glikosida ini sangat mudah sekali untuk diingat ya yang pertama mudah larut dalam air atau pelarut yang polarnya kenapa dia mudah larut dalam air karena dia termasuk dalam senyawa yang terdapat gula jadi yang gula itu kan mudah larut dalam air jadi senyawa-senyawa metabolis gula yang mengikat gula yang disebut glikosida ini maka dia akan mudah larut dalam air kemudian yang kedua mudah terhidrolisis menjadi pecahannya yaitu glikon dan aglikon nah biasanya hidrolisis ini dilakukan atau dikerjakan dengan menggunakan asam ya dan suatu enzim nah biasanya terjadi hidrolisis ini pada saat tumbuhan mati atau karena luka atau karena proses pertunasan dan pada proses yang lain nah ini adalah contoh terjadinya hidrolisa jadi sangat mudah ya sifatnya yang pertama larut air karena dia merupakan suatu suatunya terdapat gula yang kedua mudah dihidrolisis atau mudah dipecah senyawanya menjadi gula dan non-gula non-gula tergantung apa non-gulanya yang membentuk glikosida tadi selanjutnya kita bahas tentang manfaat dari senyawa glikosida mahasiswa nanti akan melihat bahwa manfaat glikosida ini kita bagi menjadi dua bagian yang pertama adalah manfaat bagi tanaman dan yang kedua nanti manfaatnya bagi manusia untuk manfaat bagi tanaman yang pertama adalah glikosida ini dikatakan sebagai cadangan gula sementara jadi dia bisa sebagai menjadi cadangan gula sementara kenapa kok sementara ternyata glikosida ini kalau sudah terbentuk jadi terbentuknya senyawa glikosida ini kita ingat kembali bahwa berasal dari senyawa gula atau glikon dan senyawa yang non gula atau aglikon kalau keduanya memiliki ikatan dan terbentuk senyawa glikosida maka glikosida ini tidak akan dapat dipindahkan dari satu sel ke sel lainnya jadi kalau sudah terbentuk senyawa glikosida tetap ada sel itu saja bentuk glikosidanya nah kemudian di sel tadi memungkinkan sekali terjadi proses hidrolisis di dalam sel tumbuhan sehingga nanti dengan adanya glikolisis glikosida ini akan terurai menjadi gula glikon atau non-gula atau aglikonnya jadi terpecah nah kalau terpecah nanti yang bisa pindah dari satu sel ke sel lain hanya gulanya saja jadi gulanya ini diangkut untuk berpindah ke sel lain dan aglikonnya akan tetap tinggal di sel semula jadi aglikonnya ditinggal sedangkan gulanya bisa terangkut dari sel satu ke sel lain nah nanti yang tertinggal ini aglikonnya akan membentuk glikosida yang baru kalau ada gula lain yang masuk ke sel tersebut nah makanya ini karena gulanya ini yang terdapat di senyawa glikosida dan kemudian terjadi hidrolisis bisa berpindah dari satu sel ke sel lainnya yang tidak menetap maka dia dikatakan sebagai cadangan gula sementara jadi sementara berada pada sel tersebut dalam bentuk glikosidanya jadi dalam bentuk glikosida dia sebagai cadangan gula sementara tapi kalau sudah tidak dalam bentuk glikosida maka dia sudah bisa berpindah ke sel lain nah contohnya ini dalam suatu penelitian ada yang namanya sialisin mungkin tadi di awal lupa belum dijelaskan bahwa yang glikosida itu ya senyawa glikosida itu biasanya berakhiran in-in-in misalnya sialisin ini dan aglikonnya jadi glikosida itu yang akhirannya in nanti kalau terhidrolisis menjadi gula dan non-gula non-gulanya ini biasanya berakhiran genin jadi kalau misalnya disini ada senyawa glikosida yang namanya sialisin nanti di katakan aglikonnya itu namanya saligenin jadi ada geninnya di belakang nah ternyata sialisin ini merupakan suatu glikosida yang diproduksi pada siang hari jadi glikosida ini dibentuk pada siang hari pada sel tanaman nah malam malam harinya gula dari pemecahan sialisin jadi sudah terjadi proses pemecahan berhadap senyawa glikosida dan gulanya ini akan diangkut dan saligeninnya atau aglikonnya non-gulanya akan tetap tinggal di dalam sel ini ada penelitiannya mengamati tentang senyawa glikosida pada sel tumbuhan ternyata yang namanya glikosida sialisin dibentuk pada siang hari dan nanti pada malam hari terjadi pemecahan dan gulanya ini berpindah dari sel satu ke sel lain sehingga saligeninnya akan tetap ditinggal pada sel yang awal atau yang semula ini contoh yang pertama glikosida sebagai cadangan gula sementara paham ya kemudian yang kedua glikosida ini bisa digunakan untuk menjaga diri terhadap hama penyakit jadi bagi tanaman glikosida ini bisa menjadi pertahanan diri terhadap hama dan penyakit contohnya ini ada di tomat tanaman tomat solanum pimpinellifolium itu adalah tomat cherry dia mengandung tomatin kalau tomat itu mengandung senyawa tomatin tomatin itu ternyata ada suatu glikosida ingat glikosida itu belakangnya ada huruf innya tomatin nah tomatin ini ternyata memiliki aktivitas terhadap jamur tertentu jadi dia menjaga terkontaminasinya dari terkontaminasi dari jamur nah beda dengan solanum lycopersicum jadi sama-sama solanumnya solanum pimpinellifolium dan solanum lycopersicum nah ternyata kandungannya sama glikosida tomatin namanya nah tapi kalau di solanum lycopersicum atau tomat biasa kalau solanum pimpinellifolium tadi kan tomat cherry kalau solanum lycopersicum itu tomat biasa kadar tomatinnya itu lebih rendah dari kadar tomatin yang ada di tomat cherry nah sehingga pada tomat biasa ini masih dapat diserang oleh jamur ya atau nantinya jamur ini bisa menjadi suatu penyakit bagi tumbuhan itu sendiri ya ini karena ada perbedaan kadar senyawa glikosida tomatin maka yang kadarnya lebih tinggi itu bisa menjaga diri terhadap hama penyakit ini kemudian yang ketiga mencegah saingan dari tanaman lain ya jadi maksudnya apa mencegah saingan dari tanaman lain ini misalnya ini ada pada tanaman quercus ya tanaman quercus juga mengandung senyawa glikosida nah nanti kalau tanaman quercus ini tanamannya sudah tua ya daunnya sudah tua ya nanti dia akan gugur ya ke tanah nah nanti glikosida yang ada di daun tersebut itu akan terurah ya dan menyebabkan tanaman lain di sekitar tanaman quercus itu akan mati ya tanaman tanaman di sekitar quercus yang hidup itu nanti akan mati sehingga yang tumbuh di sana hanya tanaman quercus nya saja nah ini adalah contoh glikosida mencegah saingan dari tanaman yang lain ya jadi mematikan tanaman tadi hasil urayan dari glikosidanya sedatamin kemudian yang keempat adalah sebagai pengatur tugur sel bisa mengingat dulu kalau SMA pelajaran pengaturan tugur itu bagaimana ternyata tugur itu adalah menjaga bentuk dari sel tumbuhan ya nah ingat lagi kalau sel tumbuhan itu kan ada dinding selnya paling luar nah itu bentuknya kan kaku begitu ya tekanan tugur ini menjaga bentuk selnya tetap seperti itu jadi kalau misalnya tekanan yang terlalu tinggi dia tidak terjadi lisis atau pecah dan nanti kalau misalnya tekanannya dia tidak mengkerut jadi tetap pada bentuk yang baik begitu ini maksudnya glikosida itu menjaga sebagai pengatur tugur sel itu seperti itu kemudian yang terakhir adalah mencegah keracunan jadi glikosida ini juga sebagai mencegah keracunan bagi tanaman yang kedua adalah fungsi atau manfaat glikosida bagi manusia cukup jelas disini bahwa tentu saja untuk pengobatan nanti ada beberapa glikosida yang dimanfaatkan untuk obat jantung glikosida jantung untuk obat jantung kemudian diuretika yang memperlancar air kua air khususnya nanti digunakan untuk orang-orang yang mengalami sakit jantung begitu ya kemudian ada yang digunakan sebagai tonika tonika ini seperti suplemen yang yang nantinya digunakan untuk sumber energi untuk kebugaran kesegaran badan kemudian yang selanjutnya adalah ekspektoran untuk mengencarkan dahak bagi orang-orang yang memiliki batuk berdahak dan nanti karena sudah encerdaknya bisa dikeluarkan kemudian sebagai prekursor untuk pengebatan juga tentunya jadi prekursor ini adalah senyawa-senyawa yang mendahulis senyawa yang lain jadi glukosida ini bisa sebagai senyawa awal kemudian nanti kalau mau jadi obat yang lebih bermanfaat bagi manusia biasanya dilakukan hidrolisis untuk diambil aglikonnya atau metabolis yang memang lebih berhasil dibandingkan dia adalah bentuk glukosida kemudian untuk racun ikan dan sebagai bahan pensuci bahan pensuci biasanya yang glukosida yang saponin jenis glukosida saponin nanti kita akan sampai kemudian ini adalah klasifikasi dari glukosida cukup banyak sekali ada glukosida tanin kardioaktif aldehit antrakinon alkohol saponin lakton cyanopor isotiasianat penol dan flavonol nanti kita akan fokus ke glukosida jantung jantung atau kardioaktif grup kemudian ada antrakinon dan saponin karena memang yang lebih banyak dibahas nanti kalau kalian melanjutkan ke mata kuliah yang lain semester 2 dan selanjutnya itu lebih dibahas biasanya glukosida 3 ini saja walaupun nanti tidak menutup kemungkinan misalnya anda melakukan penelitian dan ingin diketahui adanya glukosida yang lain biasanya buririn di klasifikasi glukosida ini buririn bahas yang fokus pembelajaran saja glukosida jantung antrakinon saponin kemudian sisanya itu biasanya kalau kuliah offline burung bagi kelompok untuk presentasi di depan mengenai misalnya ada yang mendapatkan tanin ada yang mendapatkan aldehit alkohol group ada yang mendapatkan lakton group itu menerangkan di depan masing-masing kelompoknya di depan kelas menerangkan tentang satu contoh penelitian tentang tanin satu contoh penelitian tentang lakton sehingga nanti maeswa tahu penelitiannya glukosida itu seputar apa saja nanti kalau KTI atau tugas akhir itu ada bayangan kalau misalnya mau meneliti tentang glukosida ini nanti kita fokusnya ketiga itu glukosida jantung antrakinon saponin sementara yang lain tidak dulu saja karena ini kuliah online dan materi kita masih belum selesai masih ada satu lagi materi flavonoid dan itu bahasanya cukup banyak padahal kita belum latihan ujian juga nanti mungkin disambi dengan flavonoid pada pertemuan terakhir untuk yang pertama kali ini kita akan bahas tentang glukosida jantung kalau tadi di bagian itu kardioaktif glukosida nah glukosida jantung ini juga memiliki nama lain glukosida steroid nah glukosida steroid atau jantung ini adalah glukosida yang aglikon bagian dari glukosida aglikonnya berupa steroid makanya dikatakan sebagai glukosida steroid jadi non-gulanya ini merupakan steroid nah glukosida steroid disebut juga glukosida jantung karena memiliki daya kerja yang kuat atau spesifik terhadap jantung jadi dia merangsang pengaruh kontraksi dari jantung glukosida ini untuk struktur dari glukosida jantung jantung ini sangat mirip dengan asam emerdul kalau di struktur nanti gulanya jadi kan glukosida kan gabungan gula dan non-gula gulanya ini menempel pada posisi 3 jadi C3 dari inti steroid dan bagian aglikonya ini yang merupakan steroid tadi ada 2 tipe tipe kardienolida dan tipe bufadienolida nah bedanya apa kalau tipe kardienolida ini atom C jumlahnya 24 ya nah yang membedakan nanti rantai sampingnya rantai sampingnya ini lingkaran lakton 5 jadi C nya 5 nah berbeda dengan yang tipe bufadienolida ya jadi atom C nya 24 lebih banyak 1 ya dibandingkan yang tipe kardienolida bedanya nanti ada di lingkaran keton 6 jadi kalau tadi kardienolida ini lakton 5 ya C nya sebanyak 5 kalau bufadienolida ini ada C nya 6 rantai sampingnya nanti kita akan lihat di set selanjutnya struktur dari 2 tipe ini perbedaannya dimana yang membedakan nanti di satu sisi aja masalah bisa menghitung 1 jumlahnya nanti 5 C nya yang 1 jumlahnya 6 sehingga beda 1 jumlah C nya 23 dan 24 nah ini yang dimasukkan tadi bahwa struktur kimia dari glikosida jantung ada 2 tipe glikonya nanti bisa dilihat di bagian masing-masing gambar struktur baik kardienolida maupun bufadienolida yang di bagian atas kanan atas nah di kanan atas itu adalah perbedaan dari keduanya yang sebelah kiri itu bisa dilihat cincin laktonnya itu 5 dan yang di sebelah kanan cincin laktonnya itu 6 itu bedanya jadi yang kardienolida ini 23 yang bufadienolida 24 C nya selanjutnya kita akan bahas tentang proses biosintesis mahasiswa coba tadi Bu Ririn sebelumnya sudah menjelaskan bahwa secara umum biosintesis glikosida itu terdiri dari 2 tahap yang pertama adalah menempelnya gula pada struktur yang non-gula atau bertemunya gugus glikon dengan aglikon dan yang kedua adalah proses biosintesis dari aglikonnya itu sendiri apa ini maksudnya proses biosintesis yang ada di glikosida jantung atau glikosida steroid itu masuk ke sini jadi maksudnya kalau yang dibahas ini adalah glikosida jantung atau glikosida steroid yang merupakan steroid adalah aglikonnya maka nanti kita akan lebih fokus membahas kalau berbicara tentang biosintesisnya adalah membahas tentang bagaimana sih senyawa steroid ini bisa terbentuk jadi steroid ini bisa terbentuk dari mana karena dia adalah aglikonnya nah kita lihat bahwa ternyata steroid ini jalurnya ini adalah jalur kolesterol ya senyawa kolesterol jadi nanti dimulai dari asam setat kemudian mevalonat IPP atau isopentenil mirofosfa terkenalnya IPP begitu ya sekualen dan nanti kolesterol kolesterol ini sebagai prekursor ya prekursor sebelum terbentuk steroid prekursor itu adalah disini dikatakan prazat atau zat sebelum zat tertentu terbentuk jadi melalui jalur ini biosintesis dari steroid itu jadi meswa nanti diingatkan kalau ditanyakan tentang biosintesis dari glikosida jantung maka yang diingat adalah proses terbentuknya steroid ini dari mana dan ternyata dari asam asetat kemudian jalur mevalonat IPP sualen dan melalui prazat kolesterol untuk sumber atau tanaman yang menghasilkan glikosida ini glikosida jantung itu paling banyak adalah didapatkan dari digitalis daun digitalis digitalis purpura digitalis lanata tapi memang untuk tanaman digitalis ini cukup susah sekarang untuk ditemukan dulu kalau mahasiswa praktikum mengidentifikasi glikosida itu ada kita bisa dengan mudah mencari sampel digitalis ini tapi kok akhir-akhir ini sampel digitalis ini menjadi susah untuk ditemukan sangat susah untuk digunakan untuk sampel dari identifikasi glikosida jantung utamanya sehingga kita tidak menggunakan nah tapi masal cukup tahu bahwa glikosida jantung ini sumbernya paling banyak di daun digitalis ada juga yang dari strophantus strophantus kombi spidus dan lain sebagainya sampai dengan nerium nerium oleander itu juga merupakan tanaman yang menghasilkan glikosida jantung kalau nerium oleander ini masih banyak di limpah hanya di alam bahkan di katakan nerium oleander ini banyak di rumah-rumah warga coba nanti dicek ada gak nerium oleander di rumahnya masing-masing nerium oleander itu yang bunganya warnanya cantik ungu coba nanti dicek di google nerium oleander beras perman yang seperti apa jadi nanti maizwa bisa tahu itu adalah sumber dari glikosida jantung kemudian untuk sumber nama glikosida dari sekian banyak tanaman yang dihasilkan tadi maizwa bisa melihat pada kolom glikosida itu adalah nama senyawa glikosida yang dihasilkan dari tanaman misalnya digitalis purpurea digitalis lanata itu nama glikosidanya adalah digoksin jadi nanti kalau di suatu soal misalnya digoksin berarti itu merupakan glikosida jantung kemudian kalau di strophantus misalnya ini glikosidanya namanya strophantin ingat kalau glikosida itu akhirnya biasanya in-in kalau di nerium oleander paling bawah itu glikosidanya adalah oleandrin dan lain sebagainya nah di mahasiswa juga bisa tahu bahwa aglikon yang sama jadi aglikonnya sama sama-sama steroidnya itu bisa berada dalam tumbuhan yang berbeda jadi misalnya steroid jenis tertentu nanti bisa sama ada di tanaman A tanaman B dan yang membedakan itu adalah gulanya saja gula yang berikatan dengan senyawa tadi atau dengan aglikonnya kalau di glikosida jantung ini gula yang berikatan itu antara lain ini namanya kalau gula itu kan akhirnya osa-osa glukosa fructosa kalau di glikosida jantung ini yang berikatan itu ada D digital kemudian D simarosa D oleandrosa dextro maksudnya misalnya kalau di oleandrin itu nama glikosidanya oleandrin sedangkan gula yang berikatan dengan aglikonya adalah D oleandrosa itu adalah ikatan antara gula dan non-gula dari glikosida jantung kemudian nah ini yang penting dari Prodi D3 Anafarma adalah mengetahui cara analisisnya bagaimana cara identifikasi ada tidaknya glikosida jantung pada suatu sampel kalau kita bicara tentang identifikasi maka nanti kita akan masuk ke identifikasinya kualitatif atau kuantitatif kalau kualitatif untuk melihat apakah positif atau tidak mengandung glikosida begitu kalau yang kuantitatif kita lebih ke penetapan kadar jadi berapa sih kadar dari glikosida jantung pada suatu sampel nah untuk uji kualitatif ini ada beberapa uji dengan reaksi warna yang pertama reaksi warna dengan reaksi budget itu sampelnya nanti sampel itu misalnya kita mau cek daun digitalis purpurea yang sudah dikeringkan terbentuk serbuknya serbuk digitalis daun digitalis itu dicampur dalam metanol kemudian ditambahkan reaksi budget ini kemudian dikocok hasilnya itu akan timbul warna jingga yang menandakan bahwa nanti dalam sampel itu terdapat glikosida kardinolida jadi reaksi budget ini khusus melihat apakah yang terdapat di dalamnya adalah glikosida kardinolida atau yang lain kalau tidak positif berarti kemungkinan ada glikosida selain kardinolida masih ingat tidak kan tadi sampelnya ada dua kardinolida dan bufadinolida jadi nanti mahasiswa kalau melakukan reaksi budget akan tahu itu kardinolida atau yang lain kemudian yang kedua adalah reaksi kede reaksi kede ini sama seperti tadi serbuk digitalis ditambahkan reaksi kede serbuk yang tadi dilarutkan dalam etanol atau etanol ditambahkan reaksi kede kemudian ditambah dengan kalium hidroksida dan nanti akan terjadi warna ungu sampai biru ungu yang menandakan adanya glikosida kardinolida juga nanti bisa dilihat dari reaksi budget apakah kede apakah sampel kita ini termasuk kardinolida atau bufadinolida kemudian yang ketiga adalah reaksi santridol santridol ini mahasisma melakukan sama seperti yang sebelumnya jadi serbuknya ini ditambahkan pelarut dulu kemudian dipanaskan dan nanti akan ditambahkan reaksi santridol 0,01% nanti setelah ditambahkan reaksi akan ditunggu beberapa saat akan terbentuk warna kuning intensif nanti kalau dipanaskan warna kuningnya tadi akan menjadi merah intensif jadi sangat merah sangat kuning kemudian dipanaskan jadi sangat merah ini yang menandakan bahwa ada gula gula 2 deoksi pada sampel kemudian ini juga terkenal reaksi keler kiliani reaksi keler kiliani sampelnya ditambahkan larut yang sesuai diuapkan ditambahkan asam acetat kemudian secara perlahan ditambahkan VCL3 dan nanti campuran asam sulfat juga ditambahkan secara perlahan lewat dinding sehingga terbentuk cincin warna merah coklat pada batas keduanya nah ini juga dilihat apakah nanti setelah didiamkan cincinnya nanti akan tetap berwarna merah atau berubah menjadi warna biru hijau kalau berubah ini berarti ada glikosida dan glikon gula 2 deoksi nah itu beberapa reaksi warna dari aglikon kemudian apakah harus dengan reaksi warna dengan reaksi reaksi tadi tidak bisa juga dilakukan dengan uji KLT nah uji KLT ini nanti mesu akan tahu caranya saat ada di semester selanjutnya sekarang cukup tahu saja bahwa bisa dilakukan identifikasi dengan KLT begitu ya walaupun nanti belum jelas apakah KLT ini fase geraknya apa kemudian kalau sesuai literatur nanti berapa jarak ilusinya dan sebagainya ya RF yang dihasilkan nanti berapa nanti tergantung pada masing-masing sampel kemudian ada penetapan kadar atau identifikasi kuantitatif ya kalau identifikasi kuantitatif ini merujuknya pada farmacope Indonesia edisi 4 jadi kalau berdasarkan farmacope edisi 4 penetapan kadar daun digitalis ini misalnya kita pakai daun digitalis dilakukan dengan uji potensi atau langsung dilakukan dengan aktivitas sayati yang langsung diujikan pada hewan uji jadi tidak menggunakan instrumen tertentu seperti spektrofotometer untuk menentukan kadarnya tapi langsung dilakukan dengan aktivitas sayati yang nantinya akan ditetapkan berapa unit digitalisnya dengan hewan uji hewan cobanya ini berdasarkan farmacope edisi 4 ini sangat uniknya yaitu burung merpati kasihan cantik digunakan untuk hewan percobaan padahal kalau hewan percobaan yang biasa digunakan apa mencet tikus kalau ini berdasarkan farmacope untuk mengetahui kadar dari glikosida jantung biasanya digunakan hewan uji burung merpati itu adalah cara identifikasi pada glikosida jantung ini penting jadi mahasiswa ana pharma ini yang materi-materi seperti struktur dan lain-lain itu tadi pengayaan saja dan identifikasi ini yang paling penting kita lanjut untuk glikosida yang kedua yang akan kita bahas adalah glikosida antrakinon dari namanya saja bisa diketahui bahwa namanya antrakinon maka kita bisa melihat bahwa glikosida ini aglikonnya adalah suatu senyawa aglikon selanjutnya adalah struktur dari antrakinon untuk antrakinon ini sama seperti glikosida yang lain mudah mengalami hidrolisis mengalami hidrolisis menjadi bentuk yang terpecah menjadi gula dan non-gulanya nah non-gulanya ini atau glikonnya bisa berupa di hidroksi antrakinon trihidroksi antrakinon atau tetrahidroksi kalau dia berarti dia merupakan dua antrakinon kemudian kalau tri ya tiga antrakinon kalau tetra ya empat antrakinon nah antrakinon ini strukturnya ada di sebelah kanan itu kalau antron dan uksantron ya itu merupakan hasil reduksi dari sejauh antrakinon jadi antrakinon ini di suatu pustaka dikatakan kalau musim dingin antrakinon itu ditemukan itu dalam bentuk antranol dalam bentuk reduksinya sedangkan kalau musimnya panas itu terjadi oksidasi menjadi antrakinon dalam bentuk bebas nah jadi antron oksantron itu adalah bentuk reduksi dari antrakinon kemudian yang tumpuk itu adalah diantranol diantranol itu maksudnya adalah diidruksinya ada dua gabungan dari antranol jadi diantranol itu merupakan salah satu dari gabungan dua molekul antranol itu merupakan struktur dari antrakinon kemudian mengenai biosintesis senyawa antrakinon ini ada banyak hasil penelitian atau beberapa penyelidikan terhadap proses biosintesisnya salah satu dari penyelidikan tersebut kesimpulannya adalah biosintesisnya itu ada dalam mikroorganisme melalui jalur asetat jadi dari asam asetat kemudian berada pada suatu mikroorganisme yang memiliki nama spesies penicillium islandicum begitu ya nah dari situ nanti beberapa macam turunan antrakinon ini dihasilkan tapi ada juga yang meneliti bahwa antrakinon ditemukan lewat jalur malonat terbentuk dari asetil koa ada juga yang menyebutkan bahwa antrakinon ini dimulainya terbentuk dari pigment alizarin alizarin ini dari jalur sikimat jadi ada yang mengatakan dia berasal dari asam asetat ada yang menyelidiki dia berasal dari jalur malonat ada yang berasal dari jalur sikimat sumber dan fungsi dari glikosida antrakinon ini sebetulnya kelompok antrakinon ini saat bahan alam yang merupakan sumber dari obat-obatan ini sudah beberapa bahan alam ditemukan bahwa ada yang memiliki hasiat laksansia atau pencaher tapi antrakinon ini baru ditemukan setelah beberapa waktu hasiat itu sudah ada pada bahan alam senyawa ini diketahui setelah ditemukannya senyawa emodin dan alizarin keduanya adalah aglikon dari glikosida antrakinon yang memiliki hasiat laksansif dan merupakan suatu zat warna jadi sebetulnya sudah ada dari dulu hasiat laksansia atau pencaher ini cuma untuk antrakinon sendiri itu ditemukannya setelah beberapa waktu dan senyawanya adalah emodin dan alizarin untuk fungsi utama antrakinon ini memang sebagai pencaher tadi urus-urus atau laksansia laksansif jadi nanti mahasiswa bisa melihat contoh dari simplicia simplicia mengandung glikosida antrakinon yang bersifat laksansia itu misalnya aloe vera reradixenafolium bahkan di beberapa apotek masih ada yang menjual daun sena ini sena jati cina ada beberapa sumber dari glikosida antrakinon ini yang juga tidak boleh digunakan karena efek pencahernya itu terlalu keras dan nanti mengiritasi sehingga hanya digunakan sebagai obat luar atau hanya digunakan sebagai zat warna ini contohnya adalah krisarobin dan cosinel jadi itu adalah contoh dari sumber-sumber glikosida antrakinon yang sekarang sudah tidak lagi digunakan untuk obat pencaher namun hanya digunakan sebagai obat luar saja nah itu perlu diperhatikan maswa nanti kalau misalnya mau menyarankan ke seseorang untuk efek lasansia ini biasanya untuk efek untuk diet kalau senafolium daun jati cina itu untuk diet biar kebelakang efeknya kebelakang terus nanti bisa menjelaskan bahwa efek kebelakang dari daun sena atau daun jati cina ini memang karena kandungan gliposida antrakinon yang sifatnya memang sebagai pencaher biasanya kalau yang tidak kuat orang yang mengkonsumsi daun jati cina kemudian terlalu banyak kebelakang itu akan tidak kuat lemes karena dia kondisinya diet tidak makan banyak cuma minum repusan daun jati cina itu harus diimbangi jadi kalau misalnya ada yang bekerja di apotek tolong nanti kalau misalnya masih menjual daun jati cina ini diimbangi harus minum yang banyak begitu misalnya supaya tidak terjadi dehidrasi dan tidak lemes efeknya efek laksansianya tetap ada tapi buru ini pernah ya itu mengalami yang di apotek sudah beli sena volium daun jati cina tapi sama sekali tidak ada efek laksansianya atau pencaharnya jadi betul-betul biasa saja minum repusan daun jati cina atau seduhan daun jati cina tapi tidak ada efek pencaharnya itu berarti masing-masing individu memang berbeda ada yang betul-betul parah efek pencaharnya sampai ke belakang terus ya sampai lemes ada yang sama sekali tidak tidak ada efeknya nah kalau tidak ada efeknya ini apa yang terjadi ya mungkin saja senyawa antrakinonya ini mungkin sudah rusak ya atau memang individunya sendiri yang tahan ya terhadap efek pencaharnya ini rusak artinya kan sudah tidak bisa mencapai hasil pencaharnya entah itu karena proses penyediaannya karena panas yang rusak atau yang lainnya kemudian untuk identifikasinya antrakinon ini ada dua yang pertama adalah kualitatif atau untuk mengetahui ada tidaknya saja yang kedua adalah kuantitatif sama seperti glikosida jantung bahwa reaksi bisa dilakukan dengan reaksi warna atau dengan reaksi sederhana pada tabung reaksi dan yang kedua dengan KLT sekali lagi yang KLT nanti akan lebih dijelaskan kalau kalian sudah mulai membahas tentang kromatografi untuk reaksi warna dulu posisi antrakinon bisa dalam bentuk yang terikat terikat itu maksudnya masih sebagai glikosida terikat pada gula atau bisa mengidentifikasi adanya antrakinon bebas caranya perbedaannya hanya di awalnya saja jadi yang masih membentuk terbentuk atau masih sebagai suatu glikosida maka harus dipecah dulu dipecah dengan cara hidrolisis dengan asam misalnya kemudian nanti setelah dihidrolisis akan ditarik pada senyawa akan ditarik pada pelarut yang nonpolar atau pelarut organik maka nanti antrakinonnya akan masuk ke pelarut organik dan setelah ditambahkan NOH amonia atau KOH ini nanti lapisan pelarut organik atau lapisan pelarut nonpolarnya itu akan berwarna merah muda kalau yang di antrakinon bebas tadi maka langsung saja dilarutkan pada air dan ditarik dengan pelarut yang organik dikocok maksudnya sehingga nanti akan ada dua fase pelarut organik dan air dua lapisan kemudian akan ditambahkan amonia encer atau KOH encer atau NaOH encer nanti dilapisan dari amonia NaOH atau KOH yang ditambahkan tadi akan berwarna merah muda itu yang menandakan antrakinon jadi prosesnya sebetulnya sama hanya saja yang bentuk glikosida dilakukan proses pemecahan dulu atau proses hidrolisis dulu sedangkan yang penetapan kadar atau identifikasi kuantitatif simplicia yang mengandung antrakinon ini dilakukan ekstraksinya dengan benzen kemudian diuapkan dan residu atau endapan yang diperoleh dilarutkan dalam larutan KOH dan warna yang timbul nanti akan diukur dengan alat spektrofotometer maka metodenya spektrofotometri alatnya spektrofotometer diukur pada panjang gelombang 515 itu penetapan kadar senyawa antrakinonya dengan spektrofotometri menggunakan alat spektrofotometer yang ketiga adalah glikosida saponin yang akan kita bahas nah glikosida saponin ini aglikonnya ya hampir sama seperti glikosida jantung tadi kalau glikosida jantung ini tadi ya aglikonnya adalah steroid nah kalau di saponin ini bisa berupa steroid bisa berupa triterpenoid jadi bedanya di itu ya aglikonnya hampir sama kemudian saponin sendiri berasal dari tanaman saponaria vakaria ya katanya kata saponin itu berasal dari kata tanaman saponaria vakaria yaitu tanaman yang bisa digunakan untuk sabun ya dan ternyata setelah diteliti mengandung senyawa saponin ini saponin ini larutnya dalam air ya sama seperti lainnya sabun seperti biasa dan gak larut dalam larut organik seperti ether gitu dan sama seperti gilkosida yang lain untuk menghasilkan aglikonnya itu harus melalui proses hidrolisis ya untuk sifat khas dari saponin ini sendiri yang pertama dia larut dalam air tadi ya yang selanjutnya ini membentuk larutan koloid dalam air jadi di pustaka ada yang menyebutkan dia larut dalam air ada yang membentuk koloid dalam air dan membuih ya bila dikocok sama seperti sifat pada sabun pada umumnya kemudian bersifat pahit menusuk ya rasanya ya kemudian menyebabkan bersin dan sering mengakibatkan iritasi ya jadi saponin ini bisa menyebabkan iritasi ya sama seperti sabun ya kalau misalnya sering digunakan dan ada ketidak rocokan itu bisa mengibatkan iritasi pada kulit kemudian menghemulisi sel darah merah jadi bisa menghancurkan sel darah merah sehingga bagian dalam dari sel itu bisa keluar dan bersifat racun bagi hewan berdarah dingin nah kaitannya dengan menghemulisi sel darah merah nanti merupakan cara mengidentifikasi salah satu cara yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi saponin jadi nanti kalau di bagian identifikasi ada yang digunakan KLT begitu ya KLT-nya ini nanti disemprot dengan darah dan nanti akan terlihat bercak-bercak warna putih yang itu artinya senyawa saponinnya telah menghemulisi sel darah merah nah itu contohnya kemudian yang keempat kalau triturisis ini aglikonnya disebut sapogenin dan tadi aglikonnya bisa berupa steroid atau triterpenoid nah untuk struktur kimia dari glikosida saponin ini karena tadi aglikonnya ini ada dua macam yang pertama adalah steroid dan triterpenoid maka nanti perbedaannya pada bagian aglikon yang menempel pada gula saja jadi kalau di sini ada dikatakan bahwa nanti kedua senyawa ini yaitu steroid dan triterpenoid ini memiliki hubungan glikosidik pada atom C3 jadi menempelnya atau berikatan dengan gulanya itu pada atom C3 kita akan lihat pada slide selanjutnya bagaimana struktur dari steroid dan triterpenoid nah ini merupakan struktur kimia glikosida saponin jadi atom C3 itu adalah yang ada tulisannya tiga pada kerangkap baik di steroid maupun triterpenoid nah itu kan C3 masih mengikat OH ya nanti kalau misalnya terbentuk senyawa glikosida H hanya nanti tergantikan oleh gula jadi misalnya glukosa O kemudian steroid glukosa O triterpenoid gitu terbentuk ikatan antara gula dan non gula sehingga membentuk suatu glikosida tapi kalau di struktur yang disini masih OH ya nanti OH-nya OH-nya nanti akan berganti dengan suatu gula kemudian untuk biosintesisnya ya ternyata walaupun aglikonya ini berasal dari dua tipe atau dua Z ya dua senyawa triterpenoid dan steroid tapi keduanya ini memiliki proses biosintesisnya sama ya jadi kan tadi kita kalau bahas biosintesis yang kita bahas lebih lanjut adalah bagaimana sih terbentuknya aglikonnya ini bagaimana kalau berbicara tentang biosintesis steroid pada glikosida jantung tadi masih ingat tidak itu masuk ke jalur mevalonat kemudian masuk ke IPP dan nanti akan ada perazat atau prekursornya berupa kolesterol nah kalau yang di sini glikosida saponin sebetulnya sama saja steroidnya itu juga terbentuknya melalui jalur yang sama yaitu melalui asam mevalonat dan nanti akan terbentuk IPP dan nanti akan terbentuk prazet atau prekursornya kolesterol sebelum terbentuk suatu steroid ataupun terpenoid ya terpenoid ini nanti pertamanya akan terbentuk dari sini setelah kolesterol nanti akan terbentuk isoprene ya isoprene jadi satuan-satuan isoprene isoprene itu C5 sedangkan triterpen itu C-nya ada 30 jadi gabungan antara 6 kali isoprene itu nanti adalah senyawa triterpen ya jadi itu dari biosintesis glikosida saponin nah kemudian sumber dari glikosida saponin ya nanti ada di slide selanjutnya lebih jelas kalau dalam tabel ini hanya dijelaskan bahwa saponin itu terdiri dari glikon dan aglikon begitu ya karena dia merupakan glikosida kemudian gula yang biasanya terbentuk atau membentuk suatu glikosida saponin itu ada glukosa dan selanjutnya kemudian untuk yang aglikonnya atau yang disebut sapogeninnya ini bisa berupa saponin yang netral itu tadi masuknya steroid dan sedangkan saponin yang asam itu masuknya dalam triterpenoid pertama dulu ini adalah sumber dari saponin steroid jadi kalau sapogenin ini diosgenin hekogenin itu adalah nama dari sapogenin kemudian tanaman pengasalnya ada di sebelah kanan agafes ropantus itu merupakan contoh dari tanaman penghasil saponin steroid sedangkan untuk saponin triterpenoid itu bisa dilihat bahwa misalnya saponinnya namanya atau glikosidanya namanya aisin maka aglikonnya setelah melalui proses hidrolisis itu ada aisgenin memang kalau yang aglikon itu banyak dituliskan dengan genin belakangnya kemudian tanaman asalnya ada di sebelah kanannya termasuk timus timus vulgaris nah ini fungsi saponin yang malah di bawah fungsi glikosida saponin ini yang pertama karena dia adalah sabun maka dia bersifat sebagai surfaktan atau suspending agent menurunkan tegangan pemukaan dari dua larutan misalnya begitu biasanya kan tambahkan sabun dikocok jadi terbentuk suspensi kemudian yang kedua karena dia bersifat untuk bisa merangsang keluarnya sekret dari paru-paru maka dia bisa digunakan sebagai agen ekspektoran atau pengencer dehak dan bisa mengeluarkan dehak yang sudah diencerkan tadi kemudian yang ketiga bisa mengingkatkan absorpsi senyawa-senyawa diureticum terutama yang terbentuk garam dan nanti bisa merangsang ginjal untuk lebih aktif nah ini fungsi saponin yang malah dibawah fungsi glikosida saponin ini yang pertama karena dia adalah sabun maka dia bersifat sebagai surfaktan atau suspending agent menurunkan tegangan pemukaan dari dua larutan misalnya begitu biasanya kan tambahkan sabun dikocok jadi terbentuk suspensi kemudian yang kedua karena dia bersifat untuk bisa merangsang keluarnya sekret dari paru-paru maka dia bisa digunakan sebagai agen ekspektoran atau pengencer dehak dan bisa mengeluarkan yang sudah di encerkan tadi kemudian yang ketiga bisa mengingkatkan absorpsi senyawa-senyawa diureticum terutama yang terbentuk garam dan nanti bisa merangsang ginjal untuk lebih aktif untuk identifikasinya ada dua identifikasi dengan identifikasi kualitatif dan kuantitatif kualitatif ini bisa dengan reaksi warna dan KLT untuk yang reaksi warna saja akan kita bahas untuk reaksi warna karena saponin ini bersifat sebagai sabun maka pertama itu sebetulnya bukan reaksi warna hanya di bahan sampel yang dicurigai mengandung glikosida saponin ini ditambahkan akuades saja kemudian dalam tabur reaksi dikocok dikocok itu dikocok vertikal bayangkan dari atas ke bawah cepat selama satu menit dan nanti hasilnya akan terbentuk buih di tabur reaksi tersebut adanya buih yang cukup tinggi dan setelah ditambahkan HCL pekat ini stabil buihnya artinya dengan ketinggian misalnya 4 cm kemudian setelah ditambahkan HCL buihnya stabil tidak turun tidak lama-lama hilang buihnya tidak tapi stabil di 4 cm itu menandakan positif terhadap saponin atau glikosida saponin atau bisa diidentifikasi dengan menggunakan libermen bau cat libermen bau cat ini berupa campuran asam acetat dan hidrida dengan asam sulfat pekat hasilnya kalau positif saponin akan memberikan warna hijau hingga biru kemudian untuk KLT prosesnya sama hanya dielusi begitu saja dengan lempeng KLT nanti kalian akan dapat di materi selanjutnya saja kemudian untuk penetapan kadernya dilakukan dengan menambahkan suspensi darah kalau darah yang diambil untuk identifikasi saponin ini adalah suspensi darah yang dibuat dari darah sapi yang telah dicampur dengan natrium citrat dan ini stabil 7 hari diletakkan di lemari pendingin jadi suspensi darahnya dengan dapper pospat penetapan kadar tadi kemudian kadar saponin dalam ekstrak ini nanti dapat ditetapkan dengan berbagai pengenceran sampai dengan hasil yang masuk kadarnya kalau trotting perlu diencerkan dan kadarnya diamati yang masih menghasilkan hemolisis total lalu dibandingkan dengan saponin yang digunakan sebagai pembanding jadi direaksikan dengan darah nanti diuji hemolisis totalnya menghasilkan berapa hemolisis total untuk identifikasinya ada dua identifikasi dengan identifikasi kualitatif dan kuantitatif kualitatif ini bisa dengan reaksi warna dan KLT untuk yang reaksi warna saja akan kita bahas untuk reaksi warna karena saponin ini bersifat sebagai sabun maka pertama itu sebetulnya bukan reaksi warna itu hanya di bahan sampel yang dicurigai mengandung glikosida saponin ini ditambahkan akuades saja kemudian dalam tabur reaksi dikocok dikocok itu dikocok vertikal bayangkan dari atas ke bawah cepat selama satu menit dan nanti hasilnya akan terbentuk buih di tabur reaksi tersebut adanya buih yang cukup tinggi dan setelah ditambahkan HCL pekat ini stabil buihnya artinya dengan ketinggian misalnya 4 cm kemudian setelah ditambahkan HCL buihnya stabil tidak turun tidak lama-lama hilang buihnya tidak tapi stabil di 4 cm itu menandakan positif terhadap saponin atau glikosida saponin atau bisa diidentifikasi dengan menggunakan libermen bau cat libermen bau cat ini berupa campuran asam acetata hidrida dengan asam sulfat pekat hasilnya kalau positif saponin akan memberikan warna hijau hingga biru kemudian untuk KLT prosesnya sama hanya dielusi begitu saja dengan lempeng KLT nanti kalian akan dapat di materi selanjutnya saja kemudian untuk penetapan kadernya dilakukan dengan menambahkan suspensi darah kalau darah yang diambil untuk identifikasi saponin ini adalah suspensi darah yang dibuat dari darah sapi yang telah dicampur dengan natrium citrat dan ini stabil 7 hari diletakkan di lemari pendingin jadi suspensi darahnya dengan dapur pospat penetapan kadar tadi kemudian kadar saponin dalam estrak ini nanti dapat ditetapkan dengan berbagai pengenceran sampai dengan hasil yang masuk kadernya kalau terlalu tinggi perlu diencerkan dan kadernya diamati yang masih menghasilkan embolisis total lalu dibandingkan dengan saponin yang digunakan sebagai pembending jadi direaksikan dengan darah nanti diuji hemolisis totalnya menghasilkan berapa hemolisis total demikian tadi bahasan dari materi glikosida cukup singkat tapi mahasiswa cukup banyak mendapatkan tentang glikosida dimulai dari glikosida jantung antrakinon dan saponin kemudian di selet-selet tadi ada beberapa gambar bunga dan sebagainya itu bukan merupakan penciri glikosida maksudnya hanya template PPT biasa saja sekian pertemuan ke-6 kali ini masih ada satu pertemuan mahasiswa tetap semangat belajar semoga sehat selalu selamat siang wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat Terima kasih telah menonton